Intro Winner Sharing, The Best Contact Center Indonesia 2023 Nah di 2024, strategi utama saya itu adalah penerapan ITSM gitu ya, IT Service Management gitu dalam penguatan peran kontak center itu. Nah dengan penerapan ITSM, maka kemudian kami sekarang polanya atau arahnya itu menerapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan otomasi sistem gitu ya, digitalisasi gitu. Nah beberapa yang kami sudah lakukan, antara lain kami sudah ngedigitalisasi knowledge management system gitu ya, kami sudah design gitu, jadi KMS kami sekarang sudah bisa diakses oleh seluruh agent dan pengguna layanan. Jadi sekarang pengguna harusnya tidak perlu lagi nanya tuh via agent, tapi bisa langsung secara mandiri ngecek gitu ya. Kemudian kami sudah mengembangkan beberapa kanal tadi dari pola set, kemudian sosial media gitu ya, karena kita lihat bahwa sekarang kan kayaknya arahnya memang ke arah sosial media gitu ya. Dan di mana sosmed ini kami sudah benar-benar kami operasionalisasi dengan baik gitu ya, kami mempunyai suatu aplikasi yang responsif gitu ya. Kemudian beberapa live chat kami juga sudah embed di web maupun di aplikasi yang menjadi core system dijen perbendaraan, kayak misalnya aplikasi sakti, sistem akuntasi keuangan tingkat instansi. Jadi kalau dulu orang buka suatu aplikasi, kemudian nemukan suatu masalah gitu ya, maka kalau mau nanya ke kita dia harus buka portal kami gitu ya, terpisah gitu. Sekarang nggak perlu, sekarang tinggal di aplikasi itu sudah kami pasang, klik tombol live chatnya, tinggal klik aja otomatis akan terhubung dengan agent kami. Jadi orang udah nggak perlu lagi buka beberapa sistem gitu ya dalam suatu waktu untuk menghubungi kami. Itu bagian dari kemudian kami menyediakan berbagai pilihan kanal layanan gitu ya. Terus berikutnya kami juga mengembangkan WA bot secara mandiri, jadi kami tidak beli license WA dari satu pengembang, tapi kami memang sediakan secara mandiri gitu ya. Jadi user, sekarang kalau WA itu sudah hampir semua orang punya gitu ya, mau dilakukan kapan aja gitu. Jadi mau dimana saja bisa menghubungi kami. Walaupun saya yakin juga knowledge dari si bot tadi perlu kami maintenance ya, karena kan kemudian isu topik perbendaraan kan udah mulai berkembang gitu sangat kuas, sehingga kami harus kemudian memastikan seluruh pertanyaan yang disampaikan itu mampu dijawab oleh si WA bot tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau kata bu menteri, di jen perbendaraan, perbendaraan keuangan itu ada di tumpukan data ya. Kemudian ketika ada orang nanya, kan jadi data kita, data, 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 data. Nah kemudian kami juga memanfaatkan data-data ini dalam kemudian memprediksi gitu ya, kira-kira pertanyaan yang akan disampaikan pengguna itu apa di kemudian hari, kemudian berapa jumlahnya, di waktu mana saja yang kemudian kami kemudian memanfaatkan data-data itu untuk pengembangan AI ya. Walaupun sebetulnya masih jauh gitu ya, tapi ini menjadi arah dari kami untuk kemudian menggunakan data ini untuk pengembangkannya.